Alarm berbunyi, krisis energi, industri Eropa bakal runtuh. Krisis energi di Eropa kini mulai mengancam keberlangsungan sektor industri menjelang musim dingin yang makin dekat. Para pelaku industri pun mencari berbagai solusi untuk bertahan di situasi yang sulit. Seperti diketahui pas ke perang Rusia-Ukraina, harga energi di Eropa telah meningkat 4 kali lipat pada tahun ini. Krisis ini terjadi karena Rusia telah membangkas aliran gas alam Eropa yang semula melimpa dan digunakan untuk menggerakkan denyut ekonomi Eropa. Mulai dari pabrik, pembangkit listrik dan menjaga rumah tetap hangat selama musim dingin. Rusia memasuk sekitar 40% gas alam Eropa sebelum perang. Porsi tersebut telah turun menjadi sekitar 15% saja saat ini. Menyebabkan harga meroket dan membebani industri padat energi. Melansir Financial Times, harga energi ajuan Eropa bakal lebih mahal jika dibandingkan dengan harga energi ajuan Amerika Serikat, Henry Hub. Harga energi di Eropa pun bergeras sangat volatil ketimbang harga energi di AS. Hal tersebut menyerahkan bahwa negara-negara Eropa lebih bergantung akan energi Rusia. Gas merupakan sumber energi terpenting bagi industri Eropa. Bahkan gas menjadi bahan baku penting yang digunakan dalam industri kimia dan pupuk. Secara total, industri mengkonsumsi sekitar 27-28% dari total keseluruhan pasokan energi di benua biru. Menurut Wakil Direktur Penelitian Gas di Institut Oxford untuk studi energi Naukhaner. Dari total konsumsi industri Eropa tersebut, industri kimia dan petrokimia menggunakan sebanyak 10% gas. Di sesuai oleh industri mineral non-logam dan industri makanan, minuman dan tembakau yang masing-masing mengkonsumsi sebesar lebih dari 3%. Industri logam dan kertas memiliki porsi konsumsi sebesar 3% dan 2%. Kroasia dan Lituania menginginkan pembatasan gas grosir. Jerman lebih memilih solusi lain. Sementara Finlandia dan Slovakia tidak setuju pada subsidi langsung. Kata negara-negara itu pada selasa ketika Uni Eropa bergulat dengan krisis energi. Jerman, ekonomi terbesar di blok itu dan penentang utama pembatasan harga gas. Mengatakan pembelian bersama. Mengurangi konsumsi dan meningkatkan pasokan adalah cara yang harus dilakukan. Para penjabat dari negara-negara tersebut menyatakan pandangan mereka. Tentang pembicaraan antara Menteri Urusan Uni Eropa di Luxembourg untuk mempersiapkan tempat perteman puncak para pemimpin nasional mereka. Pada Kamis 21 Oktober 2022 dan Jumat 22 Oktober 2022. Dengan krisis energi mendominasi agenda. Menjelang KTT, Komisi Eropa Eksekutif Uni Eropa akan mengusulkan secara terpisah. Pada selasa, serangkaian langkah untuk mengekang harga energi yang tinggi. Namun mereka tidak akan memasukkan batasan langsung pada harga gas. Sesuatu yang telah memecah blok. Para Menteri Kroatia dan Lithuania mendukung pembatasan harga gas grosir. Dengan Kroatia juga menyeroti perlunya pembelian gas bersama di antara 27 negara anggota Uni Eropa. Rekan Slovakia mereka, Andrzej Stanci, meminta reformasi pasar jangka panjang untuk memisahkan harga listrik yang dihasilkan dari gas dan dari yang dihasilkan dari sumber daya yang berbeda. Serta meminta subsidi langsung Uni Eropa untuk konsumen dan bisnis. Kami membutuhkan solusi yang sangat cepat dan efektif untuk mensubsidi harga bagi warga dan perusahaan. Termasuk dari dana kohesi yang tidak digunakan. Katanya kepada wartawan saat tiba di pertemuan di Luxembourg. Titi Tupurainen, Menteri Urusan Uni Eropa, Finlandia. Negara yang umumnya skeptis terhadap intervensi pasar. Mengatakan Helsinki sekarang siap untuk pembatasan harga gas sementara. Tapi dia menentang pemberian untuk para konsumen. Daripada mensubsidi rumah tangga individu, kita lebih baik meningkatkan investasi dalam energi hijau, katanya. Menambahkan bahwa juga akan membatasi ketergantungan Eropa pada pemasok energi seperti Rusia. Menteri Urusan Uni Eropa Jerman, Anna Luherman, menekankan perlunya pembelian gas bersama, serta memotong konsumsi dan mendisparisi pekasi struktur pasokan dengan menambahkan lebih banyak sumber terbarukan dan pemasok yang berbeda. Penting bahwa langkah-langkah nasional dan Eropa bekerja bersama-sama, kata Luherman, tanpa menyebutkan batasan sama sekali. Negara-negara Uni Eropa terus mencari jalan keluar dari krisis energi pasca wilayah itu menjatuhkan sanksi terhadap Rusia akibat serangan yang ke Ukraina. Terbaru pemimpin UAE berencana merilis patokan harga gas baru untuk mengurangi harga bahan bakar. Para pemimpin akan bertemu pada 20-21 Oktober mendatang untuk membahas usulan ini. Draft kesimpulan pertemuan mereka dilihat oleh Rites, mengatakan para pemimpin UAE akan setuju untuk mengembangkan patokan baru yang lebih akurat mencerminkan kondisi di pasar gas. Negosiasi semacam itu dapat dilakukan melalui negara-negara yang secara bersama-sama membeli gas untuk memanfaatkan babar politik dan pasar kolektif, tambah keterangan dokumen itu. Meski begitu masih terbuka opsi bahwa para pemimpin Benua Biru akan mengambil pilihan lain selain patokan harga yang baru. Mereka termasuk negara-negara yang mencoba memenuhkan penyimpanan gas mereka menjelang musim dingin dan mempercoba negosiasi dengan pemasok gas dan Rusia untuk mencoba menurunkan harga. Secara historis, harga gas di hub titel Transfer Facility Belanda telah digunakan sebagai patokan untuk gas ke Eropa. Brussels mengatakan indeks baru diperlukan karena TTF dipandu oleh pasukan pipa dan tidak lagi mewakili pasar yang mencakup lebih banyak LNG. Rusia telah mengurangi pengiriman gas pipa ke Eropa sejak mengifasi Ukraina pada akhir Februari. Ini mendorong negara-negara Eropa untuk membeli lebih banyak kargo LNG. Kondisi ini kemudian mendorong terjadinya inflasi yang cukup tinggi di wilayah Eropa. Bahkan berada di sekitar 9%. Inflasi yang begitu tinggi ini diperkirakan akan membuat beberapa motor ekonomi di region itu seperti Jerman dan Italia mengalami resesi. VNG pada Jumat meminta bantuan pemerintah Jerman untuk tetap bertahan. Importir gas alam Rusia terbesar di Jerman itu menjadi perusahaan energi di Eropa terakhir yang meminta dukungan negara dalam menanggapi anjloknya pasukan Rusia. Sampai dimulainya perang agresi Rusia, VNG adalah grup perusahaan yang sehat yang berkontribusi pada keamanan pasukan gas di Jerman. Demikian pernyataan VNG. Sebanyak 74,21% saham VNG dimiliki perusahaan utilitas Jerman EMBW. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!